Selain para Raja Warih Sri Aji Krishna Kepakisan yang pernah bertahta di Samperangan, Gel-Gel dan Kelungkung, ada juga Raja-Raja Keturunan Pate Agung Arya Kepakisan yang berkuasa di wilayah kerajaan berbeda di Bali. Di antara kerajaan-kerajaan itu ada dua kerajaan yang memiliki wilayah kekuasaan sampai keluar Bali yakni Kerajaan Karangasem dan Kerajaan Mengui. Kedua kerajaan itu mempunyai riwayat sendiri-sendiri walau sama-sama diperintah oleh keturunan Arya Kepakisan. Sementara berkembangnya Kerajaan Karangasem tidak lepas dari peristiwa pemberontakan Igusti Batanjeruk terhadap ide dalam pemahyun, Kerajaan Mengui terkait dengan makar yang dilakukan Igusti Agung Maruti terhadap ide dalam dimade. Pada masa dalam Watu Renggong memerintah di Gel-Gel menggantikan ayahnya Seri Semara Kepakisan, Igusti Batanjeruk menjadi Pati Agung menggantikan ayahnya. Kerajaan Karangasem yang merupakan cucu Arya Kepakisan. Dalam Watu Renggong adalah raja yang amat adil dan bijaksana. Gel-Gel mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahannya. Ketika beliau wafat, putranya yang bernama Idewa Pemayun dan Idewa Anam Segening belum dewasa. Igusti Batanjeruk yang ingin menduduki tahta lantas memanfaatkan kesempatan untuk merebut kekuasaan dibantu oleh Idewa Angungan dan Arya lainnya. Kedua putra dalam Watu Renggong yang masih kanak-kanak itu disekap. Akan tetapi, kiai kebon tubuh yang setia kepada dalam menyelamatkan mereka. Hal itu membuat Igusti Batanjeruk mengamuk. Amukan Igusti Batanjeruk dan kawan-kawannya dihadapi oleh kiai kebon tubuh dan kiai menginti, tra pangeran madehasa atau cucu Arya Kepakisan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1556 Masehi. Igusti Batanjeruk yang melarikan diri ke arah timur akhirnya terbunuh di Jungutan Karangasem. Sementara itu, janda Igusti Batanjeruk, Negusti Ayu Sengarsa, dan putra angkarnya Igusti Wayan Oke, melarikan diri ke Buddha Keling menuju tempat kediaman Dangyang Astapake, mantan pendita guru di Keraton Gelgel. Pada waktu itu, Karangasem yang diperintah oleh Idewa Karangamle merupakan wilayah kekuasaan Gelgel. Ketika Igusti Ayu Sengarsa dilamar oleh penguasa Karangasem itu, ia menyatakan bersedia dikawini dengan perjanjian bahwa putranya Igusti Wayan Oke dan keturunannya Kelak menjadi pewaris tahta Karangasem. Setelah terjadi kesepakatan, keluarga Idewa Karangamle lalu pindah dari Balai Punduk ke Batuaya. Menurut buku Babadalem Muare Idedalem Sri Aji Kresna Kepakisan, Idewa Karangamle juga memiliki putra dari istrinya yang lain bernama Idewa Gede Batuaya. Di laman Wikipedia juga terdapat urayan yang sama. Penyerahan kekuasaan kepada putra Batan Jeruk inilah yang menjadi awal berkuasanya dinasti Batan Jeruk di Kerajaan Karangasem. Igusti Wayan Oke yang mengawali kekuasaan dinasti Batan Jeruk di Karangasem mempunyai tiga orang istri. Yang kemudian naik tahta menggantikannya adalah putranya yang bernama Igusti Nyoman Karang. Selanjutnya Igusti Nyoman Karang memiliki keturunan bernama Igusti Anglura Ketut Karang yang naik tahta pada tahun 1660. Raja inilah yang mendirikan istana yang disebut Puri Amra Raja atau Puri Kelodan. Setelah Igusti Anglura Ketut Karang wafat, pemerintahan Kerajaan Karangasem dipegang oleh Igusti Gede Karangasem. Pada saat itu wilayah Kerajaan Karangasem semakin luas meliputi Buleleng dan Jemberana. Yang kemudian naik tahta menyusul wafatnya Igusti Gede Karangasem adalah Igusti Lanang Peguyangan yang juga dikenal dengan nama Igusti Gede Lanang Karangasem. Kemenangan Kerajaan Buleleng melawan kekuasaan Kerajaan Karangasem menyebabkan Raja Karangasem Igusti Gede Karangasem menyingkir dan Kerajaan Karangasem berbalik dikuasai oleh Raja Buleleng Idewo Pahang. Tetapi itu tidak berlangsung lama sebab kekuasaan akhirnya dapat direbut kembali oleh Igusti Lanang Peguyangan. Namun pemberontakan seorang punggawa bernama Igusti Bagus Karang pada tahun 1827 berhasil menggulingkan Igusti Lanang Peguyangan yang akhirnya melalikan diri ke Lombok dan tahta Kerajaan Karangasem dipegang oleh Igusti Bagus Karang. Ketika Igusti Bagus Karang gugur dalam sebuah serangan ke Lombok, pada saat yang sama Raja Buleleng Igusti Murahmadi Karangasem berhasil menaklukkan Karangasem dan mengangkat menantunya Igusti Gede Cotong menjadi Raja Karangasem. Akan tetapi perbutan kekuasaan yang terjadi kemudian menyebabkan Igusti Gede Cotong terbunuh dan pemerintahan Kerajaan Karangasem dilanyutkan oleh sepupu Raja Buleleng yaitu Igusti Ngurah Gede Karangasem. Kelompok-kelompok bangsawan Bali dari Kerajaan Karangasem kemudian mulai menguasai bagian barat Pulau Lombok. Salah satu dari mereka yaitu kelompok Bali Mataram berhasil menguasai lebih banyak daripada kelompok asal Bali lainnya dan bahkan pada akhirnya menguasai keseluruhan Pulau Lombok pada tahun 1839. Sejak saat itu kebudayaan Istana Bali juga turut berkembang di Lombok. Bagaimana dengan ribayat Kerajaan Mengui? Ketika Igusti Agung Maruti terah Pangeran Made Asak menjadi Pati Agung di Gelgel terjadi kekacauan. Para area dan pejabat lainnya pada meninggalkan istana. Yang menjadi Raja pada waktu itu adalah Ide Dalam Dimade. Keadaan itu membuat Igusti Agung Maruti ingin merebut tahta. Istana pun dikepung tetapi Ide Dalam Dimade berhasil meloloskan diri. Ketika wafat, Ide Dalam Dimade meninggalkan dua orang putra masing-masing, Ide Wa Agung Pemayun dan Ide Wa Agung Jambi. Rakyat Gelgel yang setia kemudian dibagi dua. Seratus lima puluh orang ikut Ide Wa Agung Pemayun yang tinggal di Guliang dan seratus lima puluh orang lagi ikut Ide Wa Agung Jambi yang menetap di Singarse. Ide Wa Agung Jambi kemudian bermusyawarah dengan Anglora Singarse untuk meminta bantuan kepada Buleleng dan Badung. Dengan bantuan dari Buleleng dan Badung, mereka akhirnya mengepung Igusti Agung Maruti di Gelgel. Tetapi Igusti Agung Maruti berhasil melarikan diri kejimbaran. Bersama keluarganya, Igusti Agung Maruti berniat menghambakan diri pada kerian tegah kori. Tetapi oleh kerian tegah kori disarankan untuk pergi ke kapal. Di kapal, Igusti Agung Maruti diterima dengan baik oleh pengairan kapal. Pada saat kapal berperang dengan Beringkit, Igusti Agung Maruti ikut membantu pengairan kapal. Mula-mula berhasil mengalahkan Beringkit. Tetapi ketika kemudian Beringkit mendapat bantuan dari Igusti Kaler dari jimbaran, Igusti Agung Maruti kewalahan lalu bersama anak dan istrinya menyingkir ke hutan rangkan. Setelah lama bertapa di hutan rangkan, akhirnya Igusti Agung Maruti mendapat anugerah sebelah keris bernama Kibintang Kukus. Berita mulai tersiar bahwa Igusti Agung Maruti tinggal di rangkan. Sejak saat itu banyak yang datang menghambakan diri kepada beliau. Sebagian hutan rangkan kemudian dirabas dan beliau mendirikan puri di situ. Pada saat merabas hutan, dari dalam hutan tampak seberkas cahaya. Cahaya itu ternyata berasal dari sebuah paryangan. Tempat suci itu kemudian diperbaiki dan diberi nama Puramas Seti dan tempat didirikannya puri disebut Kuramas yang berarti cahaya emas. Kini tempat tersebut dikenal sebagai Keramas. Keberadaan Igusti Agung Maruti di Kuramas kemudian diketahui oleh Igusti Kaler yang pindah ke Beringkit. Secara mendada, Igusti Kaler lalu melakukan serangan yang membuat rakyat Kuramas kalang kebut. Tetapi Igusti Agung Maruti dan putra-putranya pantang mundur. Ia menghadapi Igusti Kaler dengan keriski bintang kukus. Igusti Kaler tidak mampu menghadapi perlawanan Igusti Agung Maruti. Bersama rakyatnya, ia melarikan diri ke kapal tetapi terus dikejar oleh Igusti Agung Maruti sampai berhasil dibunuh di Bukit Pegat. Igusti Agung Maruti yang memiliki dua orang putra kemudian membagi wilayah kekuasaannya menjadi dua. Kuramas diberikan kepada Igusti Agung Putu dan kapal serta beringkit diberikan kepada Igusti Agung Anom. Igusti Agung Anom kemudian punya putra yang diberi nama Igusti Agung Putu. Namanya sengaja dibuat sama dengan nama kakaknya semata-mata untuk mengenang kakaknya yang berselisih paham dengannya sampai hubungan kekeluargaan mereka putus. Igusti Agung Putu inilah yang kemudian mendirikan kerajaan Mengui setelah melewati berbagai rintangan dan kemudian bergelar Cokordo Sakti Belambangan setelah Belambangan menjadi wilayah kekuasaan Mengui. Wilayah Belambangan adalah hadiah dari Raja Buleneng Igusti Panji Sakti sebagai tatadan atau bawaan Igusti Ayu Panji putrinya yang dikawinkan dengan Igusti Agung Putu sebagai pertanda takluk kepada kerajaan Mengui. Demikian mengenai kisah para Raja Bali keturunan Arya Kepakisan salah seorang Arya yang ditugaskan di Bali oleh kerajaan Majapahit. Semoga bermanfaat. Raja Bali Terima kasih telah menonton!